hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi kali ini kita akan bongkar kandang bekas kambing menjadi sebuah kandang untuk entok jadi kandang ini sudah cukup lama tidak digunakan kali ini saya dibantuin sama mas Nur dan mas Umar yang membantu membongkar kandang tahan babasa basi langsung dibongkar dan hampir selesai kemudian tahapan selanjutnya membuat alas menggunakan kayu yang nantinya akan dipasang string ini pada kandang ini terdapat enam kotak atau enam petak yang nantinya memiliki masing-masing pintu rencana string ini nantinya itu dibawah kandang tersebut kita bikin kolam ikan lele jadi makanan yang tumpah ke bawah itu tidak sia-sia jadi makanan yang tumpah ke bawah itu akan dimakan oleh ikan lele selamat menikmati 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 selamat menikmati